Jangan, saya kan, saya mau memberikan, saya melakukan hal itu Hahaha Motorturing kita Disudutkan para wanita dipolatif akhirnya ungkap alasan hingga cerai Dan laporkan Nikita Mirzani begini Senin 30 Maret 2020 sidang kasus dugaan KDRT yang melibatkan Nikita Mirzani dan dipolatif kembali digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan Ketika keduanya dipertemukan terungkap bahwa Nikita sama sekali tidak puas dengan jawaban Dipo yang dianggap berbohong Mulai dari cerita Dipo saat kejadian yang disebutnya sebagai penganiayaan hingga apa yang terjadi usai kejadian itu saat Dipo kembali ke apartemen Nikita Mirzani Nikita yang sering emosi dengan jawaban Dipolatif itu juga kerap membalas Dipo dengan jawaban menohok Dipolatif rupanya tidak menyukai sifat keras dan perilaku Nikita Mirzani Rupanya hal itulah yang membuat Dipo Latif yakin untuk mentalah Menceraikan Nikita Mirzani lewat voice note Sebelumnya mereka terus cek cok dan bertengkar Dipo Latif menuturkan jika dia pernah menyarankan kepada Nikita Mirzani untuk terapi ke ahli kejiwaan di awal mereka kenalan hingga menikah Namun hal itu diajukan Nikita Mirzani sehingga keduanya sering terlibat pertengkaran dan akhirnya terjadilah kasus KDRT seperti yang dilaporkan oleh Dipo Latif Saya ingin memberikan pelajaran kepada Nikita Mirzani agar perilakunya berubah menjadi lebih baik Apalagi Nikita dan saya sama-sama mempunyai anak-anak khawatir perilaku tersebut selain membahayakan orang-orang sekitar juga dapat mempengaruhi anak-anak Kata Dipo Latif Sebab dalam membimbing mereka belajar bukan hanya dari yang diajurkan tapi apa yang mereka lihat Hal ini sudah amat sering terjadi namun janji-janji untuk terapi tidak pernah mau dijalani Sehingga LP dibuat untuk dan sebagai kesirusan memperbaiki diri agar suasana rumah tangga menjadi hangat dan damai ungkap di Pola Tim Saya membuat laporan ke Polis Jaksel guna memberikan pelajaran kepada Niki agar perilakunya berubah menjadi baik Proses pidana yang saat ini berlangsung di pengadilan negeri Jakarta Selatan adalah proses yang otomatis harus dilalui oleh Nikita Mirzani Bukan kemauan Dipo Apalagi keluarga Dipo Latif Mengingat hukum pidana adalah hukum publik yang menegakannya hukumnya tidak dapat dihentikan ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan Lalu kira-kira bagaimana guys menurut kalian terkait penjelasan Dipo Latif ini Dan juga Nikita Mirzani yang mengatakan Dipo berbohong Jangan lupa kalian komentar di bawah like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton